assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back to basic ya teman-teman kita pada pertemuan ini ya kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengolah atau mengakses table drive ya ini bagi teman-teman yang mungkin sudah familiar ya mungkin ini sebagai gambaran saja tapi kalau bagi teman-teman yang belum menguasai atau familiar Mari kita belajar bersama-sama lagi teman-teman pastikan menonton video ini sampai selesai 321 back to basic 321 back to basic ya teman-teman seperti yang di intro tadi tadi dijelasin ya kita akan belajar basically dari penggunaan Google Drive ya teman-teman Oke teman-teman pastikan anda sudah mempunyai email dari Google karena Google Drive adalah layanan cloud dari Google otomatis kita harus mempunyai email dari Google itu dulu ya teman-teman ya kalau sudah teman-teman silahkan buka emailnya jadi kalau nanti teman-teman disuruh mengisikan akun anda jadi anda harus login dulu ya email ada apa kemudian silahkan masuk ke passwordnya juga nah kita tunggu sebentar nah ini sudah masuk nah ketika teman-teman sudah masuk di email anda berikutnya teman-teman itu silahkan klik di tanda ikon Google Apps yang disini ya di pojok kanan atas anda ini disini silahkan dipilih kemudian teman-teman silahkan cari nih Google Drive disini ya akan muncul Google Drive akan di klik saja nah nanti teman-teman akan muncul seperti ini ini Google Drive yang masih kosong ya jadi kalau teman-teman sudah punya sih nggak masalah isinya ya Nah disini teman-teman sebuah informasi baru dari Google adalah pada apa yang namanya nih Oke pada folder trash atau folder sampah ya jadi apabila 30 hari itu tidak dilakukan manajemen artinya mau di restore atau dihapus yang akan otomatis dihapus selamanya karena seperti itu kalau dulu ini belum ada sih ya ini sudah beberapa bulan yang lalu sudah mulai seperti ini nah ini teman-teman ini adalah ya Sorry di sebelah kiri anda ya sebelah kiri ada itu ada menu ya ada my drive ini kalau bahasa Inggris ya my drive ada share with me ada ada risan ada star ada trash ya kalau bahasa Indonesia mungkin adalah drive saya kemudian yang di apa ya dibagikan ke saya kemudian ada yang terayang sebelumnya kemudian ada yang berbintang sama sampah di sini nah dibawahnya ada storage ya teman-teman ya disitu adalah punya saya ada 0 bytes of 15 GB usernya masih menggunakan 0 dari 15 GB yang disediakan jadi masih kosong sama sekali di sini kita bisa disediakan sebesar 15 GB yang untuk gratis kalau ingin teman-teman ingin menambah kapasitas disitu di kolom dibawah eh sorry link dibawahnya ada by storage atau membeli tambahan storage bisa kalian klik untuk lihat-lihat kayak kita tunggu sebentar nah disini ada yang 100 GB ada yang 200 GB terus yang terakhir ada dua terabyte dua terabyte itu satu terabyte itu hitungannya adalah secara kasarnya adalah 1000 GB jadi kalau dua tera berarti 2000 GB Wow oke nah ini teman-teman kalau anda ingin menambah kapasitasnya kalau 100 GB itu anda harus membayar cuma 26.900 per bulan ya Anda sudah mendapatkan cloud sebesar 100 GB kalau ini 200 hanya mendapatkan atau hanya membutuhkan biaya 43.000 per bulan kalau dua terabyte hanya perlu 135.000 per bulan tapi kalau pertahun otomatis Anda akan mendapatkan free dua bulan di sini ya karena satu tangan 12 bulan nih sedangkan di sini kalau 269 otomatis ini satu bulan dikali 10 aja jadi anda emak dua bulan oke itu silahkan difikirkan kalau anda mau beli silahkan dibeli nanti diikuti transaksinya di sini di sini ya tinggal di klik di klik ikuti langkah-langkah berikutnya oke ini saya close ya kita balik ke Google Drive teman-teman oke Google Drive ini sama konsepnya seperti harddisk seperti flashdisk atau harddisk eksternal yang anda punya ini ya jadi disitu anda bisa menambahkan data video kemudian gambar drive dan lain-lain sebagainya ya itu bebas nah berikutnya teman-teman ada beberapa hal nanti yang perlu kita pelajari bersama yang pertama nah disini ada yang namanya list view list view nanti adalah bentuk dari tampilan dari draft yang kita miliki ya jadi ada yang berupa grid terus ada yang berupa list ya itu ada grid ada list nanti bisa teman-teman klik sendiri bedanya dimana kemudian di sebelah kanan itu nanti akan terintegrasi sama Google kalender kemudian di Google Keep kemudian ada Google Tags Google kalender itu nanti kalau anda punya penjadwalan atau misalnya punya rencana-rencana tertentu bisa disinkronisasi dengan menggunakan Google kalender ya kemudian Google keep adalah catatan-catatan seperti Note jadi nanti misalnya anda punya catatan tertentu tinggal dipakai Google keepnya kalau touch itu adalah biasanya untuk pekerja hal-hal yang akan dilakukan ya tentu apabila anda ingin mensinkronkan dengan aplikasi Google lain Anda tinggal menambahkan tanda plus nanti akan beberapa add-on yang bisa anda pakai disitu ada beberapa add-on yang bisa anda pakai tapi itu mungkin untuk nanti saja ya teman-teman ya kita akan belajar yang basicnya saja oke yang pertama teman-teman yang bisa anda pakai disini adalah bagaimana cara membuat sebuah folder yang disini ya teman-teman ya ada dua langkah yang pertama menggunakan tombol yaitu ada tombol new tombol baru disini tinggal diklik kemudian ada folder teman-teman ya bisa diklik foldernya oke nanti kita beri nama foldernya misalnya nama anda saja tulis disitu ya nah nanti akan otomatis muncul sebuah folder disini kemudian kalau dengan cara lainnya tinggal diklik kanan di area yang kosong disini tinggal klik kanan nanti akan muncul new folder juga ini silahkan diklik kita coba ya atau 2020 ini nah kita sudah membuat sebuah fold dua buah folder disitu teman-teman ya nah berikutnya misalnya teman-teman ingin mengupload ya mengupload ya teman-teman ya nah di halaman ini ini adalah halaman utama dari drive kita jadi kita bisa menguploadnya disini atau mengupload di dalam folder nah itu dari pilihan dari teman-teman sendiri ya kalau ingin mengupload di halaman utama tinggal diklik kanan saja terus kemudian upload file atau upload folder upload folder berbeda dengan upload file kalau upload file hanya mungkin di upload beberapa file atau satu file saja tapi kalau satu folder berarti ini anda menguploadnya satu folder utuh dalam satu folder kemungkinan ada terdapat beberapa file itu ya misalnya nih saya mau upload file ya caranya sama teman-teman ya bisa pakai tombol new di sini upload file atau klik kanan upload file atau teman-teman tinggal tarik geser ke arah sini misalnya nih saya misalnya ingin mengupload apa nih contoh saja ya nih saya punya artikel misalnya kayak gini ya ini saya ingin upload ini tinggal saya klik klik ditahan saya geser kemudian saya taruh di sini nah dia akan muncul perbedaan ini ya teman-teman ya ini disampingnya akan muncul aktif disitu ya tinggal kita lepas situ akan muncul tulisan copy plus copy disitu ya di PDF nya itu ya nah ini yang saya goyang-goyangin akan seperti ini tinggal dilepas saja nanti akan muncul pemberitahuan ini ya Nah satu upload complete udah selesai ini udah ditaruh di sini seperti itu kalau mau dari sistem tadi kayak klik kanan juga sama sih kita tinggal upload file kemudian kita cari ya misalnya kayak gini nih oke nah uploadnya juga udah selesai itu salah satu upload di di halaman depan folder eh di halaman depan draft kita kalau ingin misalnya menaruh di dalam foldernya tinggal dibuka foldernya kemudian caranya gunakan cara yang sama kayak tadi kemudian berikutnya apabila ingin memindah teman-teman memindah file-nya ke kalau mau ingin memasukkan kedalam folder ya karena di sini tidak ada sistem cut ya jadi teman-teman bisa di apa namanya move ya ini klik kanan bisa menggunakan move to nanti dipilih mau yang kemana atau tinggal di jadi misalnya nih yang ini akan saya pindahkan ke folder yang pertama ya ini saya tahan terus saya masukkan di sini kayak gini terus jauh oke nanti akan masuk kedalamnya kita cek nah ini masuk kemudian yang ini akan saya masukkan di drive folder yang kedua oke nah itu udah selesai ya satu itu salah satu fungsi dari Google Drive nah kemudian berikutnya teman-teman yang tidak kalah penting adalah berbagi dokumen dengan teman-teman anda yang mempunyai akun Google Drive yang sama atau punya akun email yang sama eh yang pertama ini kita share nya yang ini dulu ya yang folder dulu nanti ada yang namanya berbagi pekerjaan dengan menggunakan misalnya kayak Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint nanti kita akan pelajari gitu tapi yang pertama kita akan bagaimana belajar melakukan sharing folder sharing folder ini maksudnya adalah ketika saya share ke teman ke anda kayak gitu ya jadi anda nanti juga bisa memasukkan folder file file tertentu ke dalam folder itu jadi ada juga bisa menambahkan ada bisa ada bisa mendelete ya tapi tergantung sih ya tergantung saya nanti settingnya seperti apa intinya adalah folder ini ketika di share semua yang menjadi kolaborator namanya bisa apa ya memberikan atau berkontribusi terhadap perkembangan folder itu misalnya nanti untuk misalnya untuk keperluan pekerjaan supaya cepat komunikasi atau datanya jadi tinggal nanti saya tinggal upload ke situ data saya nanti teman saya upload ke situ datanya teman yang lain juga upload ke situ jadi nanti dari folder itu bisa dibuka di tempatnya masing-masing atau di rumahnya masing-masing nah tapi datanya udah full ada semuanya disitu jadi tidak perlu lagi kita harus eh minta copy dong di flash disk copy di flash disk copy di flash disk tapi tinggal buka draftnya aja sudah bisa dibuka semuanya oke caranya yang paling mudah adalah teman-teman tinggal ini untuk folder pertama ya misalnya ya tinggal di klik kanan kemudian kita share disini teman-teman ya kita share dulu nah ketika kita share ini teman-teman kemudian kita bisa tambahkan email dari teman-teman yang teman anda yang ingin dijadikan kolaborator disini teman-teman misalnya nih saya masukin misalnya ada ya misalnya saya punya email ini emailnya palsu aja ya saya settingnya palsu dulu ya ini berarti emailnya harus yang bener-bener email real ya jadi tidak boleh palsu ya oke oke kemarin saya ada bikin sebelumnya karena saya lupa passwordnya nggak saya ingin dulu ya nah kalau emailnya bener nanti akan muncul seperti ini teman-teman nah nanti akan muncul seperti ini oke ini kita pakai nah nanti kita tentukan dia sebagai apa disini ini ada editor ini bisa mengorganize add and edit file jadi tidak bisa menghapus ya cuma mengelola kemudian menambahkan dan mengedit file karena jadi kalau ada yang punya jadi datanya aman jadi tidak perlu takut untuk dihapus-hapus ya kemudian ada yang namanya komentar dan seadanya viewer kalau viewer tuh hanya bisa hanya mengakses aja tapi dia bisa download dan buka tapi tidak bisa menambahkan disini kita pilih editor teman-teman kemudian kita klik send ya send ya oke kita send nah nanti otomatis orang atau yang kita masukkan sebagai kolaborator anda pasti akan langsung bisa membukanya dan nanti juga salah satu contohnya adalah ketika folder ini sukses di di share atau dibagikan ke teman anda nanti foldernya akan berubah menjadi icon seperti ini ya beda ya icon sama sebelah sama sebelahnya ini nanti sudah publik jadi semua teman-teman anda yang ada masukkan sudah bisa mengakses dari folder tersebut nah kayak gitu jadi tidak perlu share-share link lagi tinggal masukkan ya atau berikutnya misalnya nih itu tadi menggunakan bagikan ya kita gunakan yang namanya link ya oke misalnya yang berikutnya folder kedua kita akan share juga linknya ini ada namanya get link disini teman-temannya ini get link ada klik kemudian oke nah disini ada sedikit perbedaan kayak tadi ya ini kalau getting seperti ini disini ada restricted hanya orang yang dimasukkan yang bisa melihat link ini kemudian ada kalau kita pilih anyone with the link artinya semua orang yang mempunyai link ini bisa mengakses kayak gitu ya jadi siapapun nih misalnya ada punya teman-teman anda anda ingin sharing ini anda bisa juga mengolah seperti ini get link ini dirubah menjadi ke anyone terus pilihannya dirubah mau jadi viewer saja komentar atau editor kayak tadi ya mirip ya kalau mau dijadikan editor juga silahkan di klik editornya tapi kalau hanya nge-view saja jadi artinya orang hanya bisa mengakses aja ya nggak bisa nambahin nggak bisa apa-apa tinggal di set viewer nah ini copy jangan lupa linknya di copy dulu ini linknya di copy ya terus ini done linknya silahkan anda share ke teman anda nah ini konsepnya sama kayak tadi ya mau pakai bagikan tadi atau pakai yang get link tadi itu ada dua cara nah itu teman-teman beberapa cara peng apa ya cara basic penggunaan dari Google Drive nanti berikutnya teman-teman kita akan mencoba berkolaborator dengan menggunakan contoh aplikasi dari Google Apps ya nah disini salah satunya adalah ada Google Docs ada Google Sheet ada Google Shred dan ada Google Form nanti akan kita pakai misalnya yang Google Form aja ya oke di video berikutnya kita akan belajar mengenai Google Form ya teman-teman ya oke teman-teman ada soal yang harus anda kerjakan ya soal pertama dari tugas ketiga oke silahkan analisis apa perbedaan dari dua cara sharing folder yang sudah kita pelajari sebelumnya nah itu untuk soal pertama ya teman-teman ya oke nanti formnya akan saya sediakan untuk mengumpulan tugasnya tapi itu bisa teman-teman cari dulu tuh perbedaannya apa nanti kalau formnya ada silahkan baru teman-teman jawab disitu oke demikian pelajaran singkat kita mengenai penggunaan Google Drive ya teman-teman ya oke kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya tiga dua satu back to basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh